Mengawali kabar Jember hari ini, pemirsa seorang pencuri menyatroni sebuah rumah di Kecamatan Soekarambi Jember dan berhasil membawa kabur dua unit telpon seluler. Pelaku yang beraksi tanpa mengenakan celana itu juga sempat mengancam ibu rumah tangga penghuni rumah dengan celurit. Warga Desa Jubung, Kecamatan Soekarambi Jember dihebohkan dengan aksi pencuri bersenjata celurit yang menyatroni rumah Ari Purnaningsi. Masuk melalui jendela, pelaku langsung mencari barang-barang berharga di dalam rumah yang hanya dihuni oleh ibu rumah tangga dan dua orang anaknya itu. Meski hanya berhasil membawa kabur dua unit ponsel, namun aksi pelaku cukup meresahkan sebab nekat mengancam korban yang memergoki aksinya. Sambil mengalungkan celurit ke leher korban, pelaku dengan ciri-ciri tinggi besar memaksa Ari membukakan pintu belakang untuk kabur. Tak hanya itu, pelaku juga dipergoki beraksi tanpa mengenakan celana dan tiba-tiba sudah berada di dalam kamar saat korban sudah tertidur. Awalnya saya itu mau pindah, mau pindah karena perasaan saya nggak enak, rasa takut, terus mau pindah ke tempat anak saya. Terus di sampah pintu saya lihat ada orang, nggak pakai celana, cuma pakai kaos, cuma pakai topi. Saya bingung mau lihat, mau cari HP, HP-nya nggak ada. Terus saya bingung akhirnya saya teriak maling gitu, terus orangnya berbalik arah ke saya sambilnya saya diam selalu gitu. Tapi saya tetap teriak sambil mau anak, karena anak saya nggak diapak-apain. Itu tinggi besar pakai topi, topi-nya di balik. Memang nggak pakai celana ya? Aksi pelaku yang meresahkan membuat warga setempat meningkatkan penjagaan terutama saat malam hari. Dengan adanya kejadian ini, lebih mantul pemasarakan lebih aktif lagi dengan gerakan post-encoming. Dan kami selaku wakil dari Pemerintah Bisa Jumbo, sebenarnya sudah ada beberapa CTV yang sudah dipasang di beberapa titik yang lalu. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi untuk menangkap pelaku. Polisi menduga pelaku beraksi tidak seorang diri, melainkan bersama satu rekannya yang mengawasi kondisi dari luar rumah. Dari Sukorambi, Baron El-Sahfi mengabarkan untuk KJTV.